Selain Allah tidak berhak diibadahi, tidak berhak dari Tuhan, makanya pak, kalimat tauhid ini pak, sangat dibenci sama iblis, kalimat tauhid ini pak, dakwah tauhid itu pak, dimusuhi oleh semua orang yang doyan syirik, Karena ketika kita berdawah kepada tauhid, orang yang menyembah selain Allah, tersinggung, kurang ajar, Tuhan saya tidak diakuin, apinya apa? Ya, berarti yang saya sembah batil dong, itulah yang menyebabkan para nabi dimusuhi, nabi Ibrahim sampai dibakar dalam api, Nabi Musa dan para nabi, ketika mereka mendakwahkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah saja, kaumnya marah pak, sangat marah sekali Sama halnya di zaman sekarang, ketika kita berdakwah kepada tauhid, jauhkan kesyirikan, semua kesyirikan haram dalam Islam, marahlah orang-orang yang doyan berbuat syirik Dengan alasan, ini katanya pak, kearifan lokal Dengan alasan ini katanya pak, adat istiadat nenek moyang Lantas kenapa kita lebih menganggungkan nenek moyang kita daripada Allah Azza wa Jal Memangnya, surga itu milik nenek moyang kita Memangnya yang akan menghisap kita nanti pada hari kiamat nenek moyang kita Coba lah berfikir sedikit, wahai orang-orang Yang kalian itu sangat ngefans sama syirik Sehingga ketika disebutkan Allah saja, kalian marah Seperti firman Allah, wa'idha dhukirallahu wahdha ishma azzad, kulubul ladhina la yu'minun Apabila disebutkan nama Allah saja, marahlah orang-orang yang tidak beriman itu pak Orang-orang yang suka berbuat syirik itu Kenapa? Karena hakikatnya hati mereka sebetulnya lebih mengagungkan selain Allah Kalau lah mereka benar-benar mengagungkan Allah saja Tentu mereka tidak akan marah Inilah pak sebabnya Kenapa orang yang berdakwah tawhid disebut tradikal Karena masalahnya kita tidak mau mengakui Tuhan selain Allah Sementara mereka pengen diakuin Setidaknya pengen dihargain syiriknya mereka Sementara kita bagaimana menghargai kesyirikan Sementara Allah tidak pernah riba kepada apa? Syirik Allah tidak pernah riba kepada syirik Tidak bakalan Allah riba selama-lamanya